Terima kasih. 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 nasional pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran juga menggelar kampanye di kota Tegal dengan menanam padi bersama petani milenial dalam kegiatan itu perwakilan TKN memborong produk UMKM dan dibagikan kepada pengunjung yang hadir Ari pencoblosan tinggal sebelum lagi tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Sandiaga Uno juga turun ke akar rumput Ia menggelar perhatian kemandirian warga untuk berwirausaha di Bandungan Kompeten Semarang Dalam kegiatan ini warga diajarkan untuk membuat sabun yang kemudian bisa dijual dan menciptakan lapangan pekerjaan seperti salah satu janji kampanye Ganjar Mafut yang menyediakan lapangan pekerjaan Selain mendulang suara untuk paslon nomor urut 3 Sandiaga juga berusaha mendongkrak perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan P3 agar lolos ke Senayan dengan minimal ambang batas Parlemen 4% Sementara itu warga Ambon berlomba-lomba mengelurkan tangan untuk bisa berjabat tangan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Dalam safari politik di wilayah timur Indonesia Anies mulai berkegiatan dengan salat subuh berjamaah di Masjid Anur Ambon dilanjutkan dengan sarapan jajanan khas Ambon ditemani sang istri Ferry Farhati Melihat potensi yang ada di Ambon mantan gubernur DG Jakarta ini ingin menjadikan Ambon sebagai pusat industri perikanan Indonesia sehingga nelayan-nelayan kecil bisa berkembang Dalam kesempatan ini Anies juga membagikan buku kepada anak-anak serta memberikan pesan di dalamnya yang mengaku terharu dengan antusiasme warga Ambon Tim Liputan melaporkan Terima kasih sudah menonton!